Pemirsa kita sudah sampai di segmen terakhir, saya mungkin ke Pak Andi dulu. Pak Andi sekarang yang Indonesia harus cermati ya, ke depannya ini supaya kemudian kita betul-betul memaksimalkan bantuan Arab Saudi ini. Tidak hanya kemudian sekarang tapi kemudian ke depan-ke depannya supaya kemudian investasi dan juga investor datang dari Arab Saudi itu betul-betul bisa kita manfaatkan. Apa yang harus dilakukan Om Pemerintah Indonesia? Yang pertama adalah bagaimana kita memperbaiki sistem yang saya sampaikan tadi bahwa kalau kita bisa membuat cukupnya bagus, saya yakin negara dana mereka ini tidak mampir dulu ke Malaysia, tidak ke Singapura dulu. Kondisi sekarang mampir dulu? Bisa kita bypass langsung ke sini. Harus kita buit untuk bangsa area, karena hanya ke situ. Bangsa area kita belum bagus, itu harus diperbaikin. Kalau itu bagus, saya punya yakin banyak itu lho kan. Dan pasti skim-skim kredit untuk itu bisa. Tapi berbaiki sistem kan juga butuh waktu kan? Ya punya proses lah. Tapi saya pikir dengan kedatangan mereka, ini tidak main-main. Mendatangkan 1.500 orang, tadi legasi bisnisnya cukup besar. Jadi artinya ada perhatian khusus, sekecil apapun sumbangan yang datang itu kita harus menerima itu untuk perbaiki bangsa ini. Punya keyakinan kita untuk itu. Jadi saya pikir memang negara kita harus membenahi baik untuk, bukan hanya Arab Saudi saja. Dalam semua negara di Timur Tengah ini untuk kita bisa unlimited lah ya, untuk pengalian dan investasinya ke negara. Kita mudah-mudahan dengan kehadiran Arab Saudi ini menjadi lokomotif untuk negara ke Timur Tengah untuk menangkapkan investasinya di Indonesia. Negara-negara mana saja kalau sekarang kemurut Anda Indonesia harus betul-betul meningkatkan kerjasamanya? Kalau Timur Tengah kan Arab Saudi? Kita tertinggi Jordania, Jordan, kemudian yang kedua adalah Union Merah Arab, yang ketiga Turki, keempat baru Arab Saudi, terakhir Iran. Nah negara-negara Timur Tengah yang lain pun saya pikir punya peluang besar untuk kita. Tapi yang saya bilang tadi lagi-lagi, jaminan keamanan, kepastian hukum itu yang harus benar-benar ditegakkan. Yang selama ini betul-betul menjadi persoalan bagi bangsa ini ya. Yang kedua, di daerah Momonwab, di daerah Timur ini menyangkut masalah hak-hak ulayat. Jangan pada saat investasi datang, mereka mempersoalkan mengenai masalah hak-hak ulayat itu. Selesaikan semua persoalan hak ulayat masyarakat, benar-benar clear and clean, baru mereka bisa masuk. Jangan persoalan-persoalan kecil, itu bisa mengusik ketenangan mereka, akhirnya investasi, investor itu kabur. Baik, saya kebarif, kalau misalnya target dari investasi Arab Saudi setelah kedatangan ini ada 25 miliar USD, tercapai atau tidak kira-kira? Tergantung kita ya, kita harus melihatnya begini ya, dalam hubungan diplomasi, apa nama katakan ini hubungan diplomasi ekonomi, kita angkat lebih mikro misalnya ya. Itu kan bisa sifatnya G2G, kemudian bisa B2B, bisa juga people to people ya secara langsung. Nah, bagaimana kita dapat memperluas spektrum yang sekarang levelnya berada dalam posisi katakanlah misalnya G2G untuk menjadi yang lebih besar, yang B2B ataupun people to people kontak. G2G sudah oke nih, tapi B2B dan B2B ini gimana? Seperti yang disampaikan oleh Pak Andi tadi ya kan, kita salah satu persoalan di kita misalnya untuk pengembangan infrastruktur adalah masalah likuiditas ya. Kita butuh kurang lebih 5 ribu triliun untuk menyelesaikan seluruh proyek-proyek prioritas nasional sampai dengan 2019 yang akan datang. APBN sendiri mungkin maksimal hanya bisa membiayai 400 sampai 500 triliun katakanlah misalnya seperti itu, sehingga butuh tambahan yang besar. Nah, kemudian Arab Saudi itu kan kita lihat bisa sebagai negara, kemudian bisa juga sebagai keluarga kerajaan sendiri mempunyai bisnis, kemudian ada aktivitas investor-investor yang pribadi-pribadi juga yang berkembang di Arab Saudi yang bisa dimanfaatkan. Misalnya dengan penerbitan obligasi yang ada di kita, suku tadi seperti dikatakan oleh Pak Andi yang kemudian kita nggak perlu cari susah-susah dengan hubungan baik yang seperti ini, kita butuh 2 triliun, 3 triliun. Itu sebentar sudah langsung diserap dengan rate yang sangat murah dan tenor yang panjang. Nah, ini sebenarnya momentum bagi kita untuk melakukan dan memperdalam hubungan yang memang sudah lama ini sehingga menjadi lebih hangat. Kalau kita lihat misalnya Malaysia itu kan memang memanfaatkan dengan baik hubungan dengan negara-negara Timur Tengah yang kaya dengan minyak. Apalagi misalnya pada sisi lain pengembangan ekonomi atau perjasa keuangan syariah di kita kan cukup kuat, kita sudah punya undang-undang khusus untuk bond yang berbasis syariah pada level negara. Jadi ini tinggal dimaksimalisasi, tinggal dioptimalisasi dan diimplementasi pada tataran yang lebih operasional selain memang 11 MOU yang sudah ada dalam perspektif, mulai dari perspektif kebudayaan sampai kepada perspektif ekonomi ataupun sosial politik dan keamanan yang sudah ditanah tangani. Oke, baik. Saya terakhir ke Pak Andi, tapi kalau pengusaha-pengusaha nasional kita untuk berinvestasi ke Arab Saudi, minatnya juga tinggi kan, Andi? Saya pikir banyak BUMN kita juga yang sukses di sana. Tetapi lagi-lagi, 400 triliun menanti di negara kita. Jangan tinggalkan negara ini, kita bisa kehilangan momentum. Di negara masih banyak prospek, nggak perlu ke Arab dulu. Nggak perlu jauh-jauh. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi, telah bergabung sama kami. Selamat malam. Pak Arief, terima kasih telah bergabung sama kami. Selamat malam. Pemisah sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengerimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi at Berita Satu.TV atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Saya Kevin Ngan, mewakil rekan Dora Edward. Untuk diri, terima kasih atas sempatian Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.